Cucu-cucu-cucu-cucu 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 Cucu-cucu Cinta mengapa kau sengsara Benji ku melihatnya Siapa sini? Gak mau orang tidur aja deh Ini bos kamu, Dharma Maaf pak Sekarang juga kamu ke kantor ya Saya tunggu Jangan di dalam hatimu aku tahu Engkau ingin ada orang yang selalu mencinta dan memenuhku Setiap waktu kalau dia tak mampu Pilih saja aku Cucu-cucu-cucu Cucu-cucu-cucu Cinta apa kau tak bahas Sudah pak Tinggal proyek kita yang di Jakarta sama yang di Bandung aja Belum bapak tanda tangan Gini pak, saya mau minta maaf Tadi tuh saya gak tahu kalau bapak NL Tinggal bapak tanda tangan aja Tapi beneran deh pak, kalau misalnya bapak Bapak mau hukum saya, ngasih saya SP Gapapa, saya terima, saya ikhlas Kok emang saya yang... Duduk ya pak Siapa yang mau kasih kamu SP? Saya mau kasih kamu tiket kereta Maksud bapak? Saya minta kamu wakili saya Untuk datang ke peresmian Taman Kota Yang akan diurus oleh kantor cabang kita di Bandung Terus saya berangkat ke Bandung pak Kenapa? Kamu gak mau? Eh bukannya gak mau sih pak Tapi besok saya kan ada cuti Berangkat sekarang atau saya Kalo gitu saya berangkat sekarang pak nih Udah semangat Kalo gitu saya siap-siap dulu ya pak Makasih buat kesempatannya Makasih pak Cucu 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 Cinta mengapa kau sengsara Benji ku melihatnya Oh dia itu siapa bisa membuatmu merana Cinta apa kau tak bahagia Disini denganku saja Oh dia itu siapa aku ini lebih baik darinya Jauh dalam hatimu aku tahu Engkau ingin ada orang yang selalu Eh nyari saya Mbak Nindi Iya Mbak saya telat datangnya Ayo mbak saya jemput Dijemput Iya Ayo mbak sebelah sana Ayo mbak Cinta apa kau tak bahagia Sini denganku saja Oh dia itu siapa aku ini lebih baik darinya Oh ya Nindi Nidun mbak Ewa gak usah panggil mbak Nindi aja Yaudah deh Nindi Acaranya udah rame Kak Midun Udah mbak Eh maksudnya Nindi Iya Panggil saya Gak usah pake Kang Midun aja Ya udah rame kok acaranya mbak Apalagi nih ya Ini kalo di Bandung Itu lagi macet-macetnya sekarang mbak Makanya Kita harus buru-buru Kalo kita mau bisa ke semua tempat Loh Emangnya kita mau kemana aja sih Kita mau ke Tamah Strawberry Terus baik itu nanti kita mau ke Factory Outlet Gila Ngarugi gue gak jadi cuti Boss gue tuh emang juara ya Udah acaranya sore Gue dikasih jalan-jalan dulu lagi Tapi kamu gak usah khawatir Sekarang kita mau kolok-kolok dulu kok Biar kamu bisa istirahat Terus kemas-kemas Eh boleh tuh istirahat dulu ya Eh Kalo dia 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 Ini kuncinya. Aduh, hotelnya kok bagus banget sih? Ini tuh emang hotel yang paling bagus yang ada di sini. Sering dipakai sama artis-artis Hollywood. Serius lo? Iya. Gue lewat mana ya? Sebelah sana. Kamarnya di sana. Sebelahnya? Sampai jumpa. 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 Masuk itu matahari kalau kamu bisa batuk. Terima kasih. 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 Terima kasih ya, Pak. Saya udah dikasih jalan-jalan. Aduh, Pak. Saya seneng banget kalau kerjanya kayak gini sering-sering aja, Pak. Apa? Jalan-jalan? Di mana kamu sekarang? Kamu sudah ditunggu di tempat acara. Kamu jangan bikin malu saya. Loh, Pak. Kan Bapak yang kasih saya jalan-jalan dulu. Kan katanya acaranya sore. Saya enggak pernah nyuruh kamu jalan-jalan. Kamu sengaja saya datang dulu awal supaya kamu bisa bantu acara-cara di sana. Halo, Pak. Halo, Bos. Tapi Pak kata si Midun acara pertama itu taman stroberi baru habis dari situ ke Factory Outlet, ya, Pak? Midun? Midun siapa? Iya, iya, iya. Udah, Bos. Ini saya lagi semenidinya, Bos. Untuk-untuk ngantar-ngantar saya di sini. Dengar ya? Saya tidak pernah untuk supir. Apalagi buat kamu. Buat kamu jalan-jalan. Apa? Apa? Lo siapa? Lo yang siapa? Lo mau nyolik gue? Hah? Ayolah aku, lo mau nyolik gue? Aduh, sakit. Lo berani-berani nyolik gue, lo. Lo bisa diam nggak sih? Bahaya tau. Iya, bodo banget lo. Penyulit gue udah suruh. Hei, bisa bawa mobil nggak sih? Iya, iya, Kang. Bawa mobil yang bener dong. Maaf, Kang. Apa? Eh, lo mau ngapain? Eh, tunggu. Eh, kunci mobil gue. Tunggu. Hah? Balikin kunci gue. Balikin kunci mobil gue. Mencari pake sindah terang. Lo, lo ngejauh dari gue? Atau gue lempar pake batu? Ya elah, lo lempar pake batu gitan lo gak akan kerasa, paling benjol doang. Gue lempar pake ini mau gak lo, mau gak? Jangan, ampun, ampun, iya, 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 iya. Gue bakalan pergi, tapi lo balekin dulu konsum mobil gue. Alesan aja ya lo, bilang aja lo sengaja kan nyeburin gue tadi. Lo pasti mau nyalakain gue ya kan? Kok lo nuduh-nuduh gue? Karena lo, gue jadi salah jemput klien tau gak? Lah bohong lo! Nih, liat sendiri nih kalo gak percaya. Bisa nyolak. Lo dengerin nih, gara-gara lo, gue jadi salah jemput klien. Terus lo main langsung nyamperin gue ngaku-ngaku nama lo nindi lagi. Ya emang nama gue nindi, masalah buat lo. Lo tuh ya, lo yang kerjanya gak bencus ngapain lo nyalain gue? Pokoknya balikin konsum mobil gue sekarang. Eh, ih! Balikin ngaku mobil gue. Eh, ih! Apaan lu? Wah! Wah! Hasil banget sih gue hari ini. Kalo gue tau dia itu bukan klien gue. Udah gue maki dari tadi. Lo lagi? Lo ngapain aja di mobil gue? Eh, keluar urusannya cepet keluar dari mobil gue. Iya! Eh, yang bawa gue kesini siapa? Lo kan? Ya udah, berarti lo harus bawa gue balik. Gue kan gak tau jalan. Itu bukan urusan gue. Itu urusan lo. Sekarang keluar dari mobil gue. Eh, cepet. Lo jadi laki-laki gimana sih? Tanggung jawab dong. Lo tuh maunya apa sih? Gue itu harus jemput klien. Oh, berarti lo meninggalkan gue di jalan kayak gini. Kok gue gak tau jalan serba gue jasar gitu. Aduh, kan lo mau gue labur. Rasanya gue disikir. Iya, iya, iya. Eh, eh, eh. Tung, tung, tung. Shhh, shhh, shhh. Iya, 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 iya. Ga usah nangis. Ga usah nangis ya. Udah, udah, udah. Lo maunya apa sih? Mantar gue ke tempat acara. Yaudah, ayo sekarang. Gue nangis lagi nih. Ayo, iya, 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 iya. Bisa nangis. Mbak, dari pelaksana peresmian ya? Eh, iya, pak. Maaf, saya telat ya. Gimana sih, mbak? Nggak profesional banget deh. Kabupati kan banyak acara yang harus dihadiri, mbak. Iya, pak. Maaf, tadi tuh ada kejadian yang nggak terduga. Kalau gitu langsung aja, pak. Yaudah, ayo deh, pak. Kita mulai saja acara peresmiannya. Aduh. Aduh. Capek banget hari ini. Gidun. Kamu nih gimana sih? Kalian kita itu kecopetan di jalan. Dia tuh kebingungan cari kebantuan. Ini semua gara-gara kamu telah menjemput dia, ya kan? Dan yang terpenting adalah, kita sudah mengalami kerugian sekarang. Aduh, iya, maaf dong, bos. Saya tuh nggak tahu kalau misalnya dia itu klien kita atau bukan. Namanya sama, bos. Ya, harusnya kamu lihat dulu dong. Jangan main angkut aja. Iya, maaf, bos. Saya tuh belum makan, bos. Jadinya kepala saya pusing sekarang. Saya lemes. Alah, udah deh. Gak usah pakai alasan. Saya udah nggak mau terima apapun alasan kamu. Kalau kamu nggak bisa kerja, saya akan cari orang lain untuk gantiin kamu. Shhhhhh. 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 Dun. 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 Tolong semuanya, tolong. Tolongin ya. Dun. Dun. Kamu kenapa, Dun? Asik banget sih. Gue kira beneran sih, bosnya main gue hotel bintang 5. Ternyata salah orang, kan? Mana gue harus ewe hotel sendiri lagi sekarang? Dini... Dini.. Akhirnya lo bangun juga, Dun. Dini ya, Den. Dini, gua pingsan setengah jam, Dun. Medim dulu. Pembang. Lampung. Aduh... Jatah, nyatah, Dun. Gue pingsan setengah jam. Dini, Dun. Dini buat kamu. Wah, baik banget. Ini uang buat saya berobat ya. Bukan. Ini surat peringatan buat kamu. Hah? SP, Pak. Aduh. Dan maaf, ini satu lagi. Ini uang pesan won, ya, Pak? Bukan. Ini tagihan hotel. Gara-gara klien pergi, gak ada yang bayar hotel dan kamu harus ganti, ya? Pak! Lut, 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 Lut. Gimana ini, gimana? Ya ampuun. Masih gue kok jadi sial kayak gini sih? Ini tuh semua gara-gara si supi rental itu. Curde semua acara gue. Gara-gara salah orang, nih, gue harus bayar hotel. Terus gimana tuh, cewek? Yang mana gue tau. Bukan ngusah gue, biarnya aja. Eh, eh, bentar dulu. Tun, ee, ceweknya cakep, lo? Iya, cakep sih. Tapi, kalo misalnya lagi marah, mukanya berupa jadi malah hampir. Galak banget. Berarti lo itu gak ada penomor teleponnya dong? Gak nyangkut dong tuh, cewek. Nyangkut, nyangkut. Lo pikir kita lagi mancing, nyangkut. Udah, gue tuh lagi pusing nih. Duit gue abis. Tapi, kalo dipikir-pikir, Kasian juga tuh, cewek. Dia jadi telat dateng ke acaranya. Wits. Zaman sekarang masih ada orang baik kayak lo, ya? Kasian sama orang lain. Tapi kan sebenarnya lo juga lagi susah, Dun. Kok jadi respect sama lo, Dun? Nah, itu dia. Kita sebagai manusia, Itu harus bisa saling kasih-mengasihi. Tuh. Kayaknya juga bener kata lo, ya? Iya, bener. Kamu aja? Kan? Kebetulan banget gue ketemu sama lo disini. Nih. Ini tagihan hotel yang udah gue sewa. Sekarang lo bayar. Lo harus ganti rugi. Apa-apa nih? Gak mau, Bu. Kok gak mau? Gara-gara lo, gue kehilangan klien. Harusnya dia rental mobil gue, Tapi gak jadi. Lagian lo juga udah pake kok fasilitasnya. Ayo dong bayar. Gak, 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 gak. Eh, enak aja lo pergi kemana lo. Kalau lo gak bayar, Gue bakalan laporin lo ke polisi. Laporin aja. Lo pikir gue takut. Orang gue gak punya salah. Eh, lo kemana sih lo? Gue gak lepasin gak? Gue gak akan lepasin sampe lo bayar. Karena gue udah rugi. Sekarang bayar. Bayar? Kang, Kang, tolongin saya dong. Ini ada orang jahat nih. Hei, tuh, tuh. Gak apa? Weh, ada apa? Weh, 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 weh. Apa lo? Pergi lo, pergi, pergi, pergi. Kang, gak jadi, Kang. Gak jadi, gak jadi. Udah pergi. Kasih ya. Halo, Pak. Nindi. Besok saya akan email semua berkas-berkas yang kamu butuhkan. Ya, untuk sementara kamu urus membuat tantangan bermain di kantor cabang, ya. Dan kamu stay dulu di Bandung. Aduh, tapi, Pak. Kamu jangan membantah apa kata-kata saya, ya. Turuti, semua perintah saya. Dan semua kebutuhan kamu akan difasilitasi sama kantor. Udah, itu aja. Iya, Pak. Saya ngerti kok, Pak. Gimana sih? Jauh dalam hatimu, aku tahu, engkau ingin ada... Jauh dalam hatimu, aku tahu, engkau ingin ada... Oh, mana gue lagi ada masalah kayak gini. Ini gue masih harus nyari Bandung lagi. Ya, gak sempet lah. Orang besok gue udah harus ngantor. Ya, makanya, Vick, ini gue juga lagi nyari baju. Ini semua tuh gara-gara si cowok aneh itu, tahu gak? Dan dia nyuruh gue buat bayar bil hotelnya. Kan aneh. Vick, Vick, nanti gue telphoon lagi, ya. Bapak, saya bisa jelasin, saya tuh bukan maling ya, Pak. Saya tuh cuma mau pergi dari orang nunggu saya. Oh, udah, gaisin aja nanti, Pus. Ayuk, ayuk. Bapak, apaan sih orang saya gak mau maling juga? Kalau maling cukup banget, jangan bikin alesan. Pak, saya tuh bukan maling. Pak, lepasin, Pak. Biar nanti saya yang tolong. Saya yang bayar. Dia itu pencuri, Pak. Enak aja, saya bukan pencuri. Kalau saya bebasin sekarang, besok-besok dia bakal maling lagi. Enggak, Pak. Saya tuh kenal sama dia, dia itu bukan pencuri. Saya jaminannya, Pak. Bapak percaya sama saya. Gini aja, saya bayar aja. Uangnya berapa? Gak usah, Pak. Tapi ingat ya, Pak. Besok-besok, jangan sampai terjadi mencuri seperti ini lagi. Dibilangin saya bukan mencuri. Makasih ya, Pak. Lo bebasin gue. Cuma karena lo mau gue bayar hotel, kan? Udah pasrah, kok. Serah. Lo mau bayar apa enggak? Gue cuma enggak mau lo itu masuk antar polisi. Oh, baik banget sih. Wah, gue tahu lo pasti ada maunya, kan? Lo jalan-jalan emang bener menyulik gue. Lo tuh kenapa sih mikirnya kayak gitu? Kalau gue mau nyulik lo, buat apa? Lo kan enggak ada uang, ya? Kalau misalnya mau nyulik orang, itu harus yang uangnya banyak. Kan minta tembusan. Oh, si awul. Bye-bye. Thanks for knowing gue. Sama-sama. Oh, iya. Ini kartu nama gue sama alamat gue. Siapa tau lo mau balikin uangnya. Mencari pagi bersinar tenang. Menghangatkan jiwa yang bimbang. Temukan jawaban. Eh, kalau gitu gue balikin uangnya. Sekali lagi next. Tidak pernah terpikir sebelumnya. Hidup tanpa nyata kan muda. Takkan pernah ada. Damai di jiwa. Damai di hati. Terdiam diriku meranungkan. Atas apa yang telah terjadi. Semua yang selama ini sangat aku inginkan. Harus ku terima. Harus ku terima. Tak bisa ku rasakan. Tahukah kau yang ku rasakan. Sejak kau pergi dariku. Hampir tak pernah ku tahu. Tahu apa mimpiku. Mungkin aku harus katakan. Aku kehilanganmu. Tapi aku sadar itu. Semua sudah berlalu. Semua. Uwe! Jatikan ke tangan harapan. Harapanmu jadi impian. Harus ku biarkan. Pak, lepaskan pak. Biar nanti saya yang tahu. Sayang bayang. Itu penjuri, pak. Elok aja, saya bukan penjuri. Kalau saya bebas ini sekarang. Besok-besok dia bakalan maling lagi. Enggak, pak. Saya itu kenal sama dia. Itu bukan penjuri. Saya jaminannya, pak. Papa percaya sama saya. Terus kamu mau belanja apa lagi, sayang? Baik, gilir. Mas patu. Banyak, ya? Iya, dong. Kan ngomong di sini. Sama kamu. Iya. Mas, punya mata gak sih? Eh, lo ya kalau misalnya jalan, jangan nabrak dong. Eh, nyolot. Terus lo mau apa, ha? Kok lo nyolot sih? Lo jangan nyolot. Lo pikir gue nabrak tadi. Udah, 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 udah. Udah, 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 udah. Sorry ya, mas. Eh, loh. Udah. Aneh banget tuh orang. Eh, jam sembilan. Aduh, telot gue. Aduh. Dun. Lu ngapain si pagi-pagi udah bengong aja? Eh, gue kasih tau lo nih. Temen gue ayamnya mati, gara-gara pagi-pagi dia udah bengong. Lu kenapa sih? Lu dipotong gaji? Hahaha, kasihan deh lu. Gue itu lagi kepikiran sama tuh cewek, Den. Cewek? Dude, kayaknya ini takdir deh buat lu. Sekian lama lu ngejomblo ya. Terus kata orang ya, cinta itu emang datang belakangan. Kadang-kadang dari benci jadi cinta. Kadang-kadang dari marah jadi cinta. Oh, cinta. Kenapa engkau begitu cepat datang ke temen saya? Sayang. Gue comblo ya. Midun? Eh, pak. Permisi, pak. Hari ini kamu harus jemput klien lagi di stasiun. Awas, jangan sampai salah lagi ya. Ya, bos. PEMBANG Sorry, 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 ini kertasnya, terima kasih. Oh iya silahkan, eh kamu yang tadi, eh silahkan duduk. Pak Krisno ya? Krisna, bukan Krisno. Oh iya Pak Krisna. Saya nih diperwakilan dari Jakarta Pak. Jadi gini, waktu itu saya sempat diskusi sama Pak Dharma. Kalau cabang Bandung ini ingin membuat sebuah proyek teman bermain anak. Dan ketika saya minta bantuan Pak Dharma, ternyata Pak Dharma merekomendasikan kamu untuk membantu saya disini. Ya ampun, ganteng banget sih. Halo? Iya Pak, lanjutin. Jadi kamu gak masalah kan kalau harus stay di Bandung dulu? Enggak, gak ada masalah-masalah sekali, apalagi kalau kerjanya sama Bapak. Jangan panggil saya Bapak dong, panggil aja Krisna. Iya Pak, eh maksud saya Krisna. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu bisa langsung kontek saya. Apa-apa-apanya Pak. Gini, maksudnya kalau kamu butuh sesuatu, kamu bisa langsung kontek saya? Iya Pak. Sekali lagi jangan panggil saya Bapak, Krisna aja oke? Iya, Krisna. Kalau gitu saya permisi dulu. Gambaran dan Tambuan yang dihormat getenah. Sayangan. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Woi! Halo, dong. Berapaan sih? Hindun. Lo dikelaksonin gak denger. Lo mikir dong, markir depan mobil orang. Yaudah biasa aja ngomongnya gak usah marah-marah kayak gitu. Ini juga mau dipindahin kok mobilnya. Ya udah pindahin mobil lo sekarang. Sabar. Parkir depan mobil lo orang. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Oh iya, Nin. Eh, aku ngubilang, aku cuma bilang kalo besoknya sampe telat ya? Gila. Gila gak telat kok. Tia Tia. Oke. Bye. 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 Nah, itu jumpa tanu udah datang. Oke. Kelebang, Pak. Oke. Kelebang, Pak. Ya. Aku terus semangat kerja. Karena ada kamu. Ya. Emang bener ya bilang ke Dharma untuk milik kamu kerja di proyeknya. Ya. Seandainya saya bisa tarik kamu untuk kerja di cabang Bandung. Oh dia itu siapa bisa membuatmu merana. Cinta apa kau tak bahagia. Kita luet mana, Pak? Luet setiap budi, Pak. Lurus. Oh dia itu siapa aku ini lebih baik darinya. Jauh dalam hatimu aku tahu engkau ingin ada orang yang selalu. Jadi lagi pembuatan taman ini akan selesai. Kita langsung lihat prosesnya. Kalau dia tak mampu, pilih saja aku. Cucu, cucu, cucu. Cucu, cucu. Cinta apa kau tak bahagia. Ya. Gimana? Keren gak? Sudah dikit lagi selesai kan? Oh iya. Kalau kamu pengen tunggu di mobil, gak apa-apa. Ada apa ya? Gimana, Pak? Aku disini dulu ya. Jauh dalam hatimu aku tahu engkau ingin ada orang yang selalu. Pencinta dan memelukmu setiap waktu kalau dia tak mampu. Pilih saja aku. Lagi ada kerjaannya, Mbak? Iya nih. Kerjaan apa, Mbak? Kontraktor. Kontraktor? Masih udah lama jadi supir mobil rental. Lumayan, Mbak. Udah 4 tahun. Enak dong jalan-jalan terus ya. Ya, kadang ada enaknya, kadang ada enggaknya, Mbak. Kadang-kadang nih, Mbak, kalau klien udah batalin janji, jadinya kita yang harus bayar semua akomodasi sewanya, Mbak. Saya pernah nih, Mbak, dapet satu klien. Eh, taunya salah bukan dia. Taunya namanya doang yang salah. Jadi saya harus ganti sewa hotel, Mbak. Padahal udah saya ajak jalan kemana-mana tuh dia. Kalau nggak salah, namanya Nindi. Halo lo, ngapain lo di sini? Ini kan emang kerjaan gua. Itu cowok lo. Oke, jauh bisa. Akhirnya selesai juga. Gimana kalau kita langsung makan siang? Yuk, boleh. Nin, kamu kenapa? Gak apa-apa. Kamu yakin? Oke, Pak. Kita jalan terus cari makan, ya. Iya, Pak. Pak, kok meternya kayak gini sih? Kenapa emang ya? Nggak suka. Mbak. Kalau nggak suka, ya udah, turun aja. Eh, jaga ya mulut kamu. Saya ini klien lho. Saya bisa laporin kamu ke atasan kamu lho. Kalau mau laporin ke atasan, ya udah, laporin aja. Gua nggak peduli. Wah, kok mau ini orang? Eh, lu. Iya, ini gua. Kenapa? Nin, ayo kita turun ya. Yaudah, turun aja. Gua nggak peduli. Gua juga nggak butuh klien kayak lu. Nih, dun, lu tuh apa-apaan sih? Nin, kamu kenal sama dia. Iya, kita saling kenal. Ayo, keluar. Sekarang gua baru tau ya. Tau tuh orangnya masih apa. Awas lo ya. Den, udah, lu jangan ambil hati gitu. Lu suka kan sama dia? Dan lu itu cuma cemburu doang. Den, gua tuh baru ketemu sama dia. Mana mungkin gua suka? Apalagi cemburu. Yaelah, itu bukan alesan kali, dun. Lu mau baru ketemu sekali, dua kali, sejuta kali, sama aja kan? Buktinya sekarang lu uring-uringan kayak gini. Kalo lu bukan cinta, apa coba? Terdiam diri, ku merenungkan. Atas apa yang kalah terjadi. Apa iya? Aku udah cemburu. Terus tanpa gua sadari, ku udah jatuh cinta sama dia. Dan lu harus ingat. Cinta itu butuh perjuangan. Dan, masa lu belum berperang aja lu udah? Nggak lah gitu. Dan lu lihat cewek itu cantik, dun. Iya. Lo bener. Gua bakalan datengin dia. Gua samperin dia. Terus gua minta maaf sama dia. Nah itu lu tau. Makasih ya, Den. Yaudah sukses ya. Gua seneng kok temen gua bahagia. Nin, Nindi. Nin, Nin tunggu dong. Gua dateng kesini gua mau ngomong sama lu. Nggak ada lagi yang perlu diomongin ah. Eh Nin, Nin, tunggu, tunggu, tunggu. Gua dateng kesini gua mau minta maaf sama lu. Minta maaf? Lo tuh udah bikin gua malu tau nggak? Asal lu tau itu tuh bos gue. Iya gua tau. Makanya gua dateng kesini. Gua minta maaf. Gini aja. Gua traktir ST deh ya. ST. ST manis. Yaudah tambes rabi deh. ST manis. ST. Yaudah gua ajak lo jalan-jalanin keluar di Bandung. Gratis. Gua senyum kan? Gua ada senyum berarti lo maafin gue. Tapi lo janji dulu. Jangan kayak enak bocah lagi dong. Main turunin orang sembarangan. Iya, 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 iya. Gua janji. Yaudah. Berarti besokan lo libur tuh. Jadi kita bisa langsung jalan, ya kan? Yaudah sekarang, anterin gua makan. Yaudah. Siapa yang bayar? Kau tak bahagia. Eh, tuh. Ini buah-buah ini. Ini semuanya pasar nih jajanan semua. Itu, Bar. Ini Cireng. Yaudah. Bang, mau dong. Jauh dalam hatimu aku tahu. Engkau ingin ada orang yang selalu mencinta dan memelukmu setiap waktu. Kalau dia tak mampu. Pilih saja aku. Cinda apa kau tak bahagia. Sini dengan ku saja. Oh, dia itu. Siapa aku ini lebih baik darinya. Jauh dalam hatimu aku tahu. Engkau ingin ada orang yang selalu mencinta dan memelukmu setiap waktu. Kalau dia tak mampu. Pilih saja aku. Ini hatiku. Wow. Gila, bagus banget ya di sini. Cantik banget ya tempatnya. Iya lah. Ini tuh tempat paling cantik. Sama kayak ngomong. Tapi kau lagi marah. Malam pire keluar. Iya, Pancu. Aduh. 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 Bers satu. 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 Tidur. 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 Udah aku suaranya kayak gini sih, Don. Udah, turun, 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 turun. Batak, aduh. Cucu, cucu, pilih saja aku. Oh iya. Aku ada sesuatu buat bang. Apa? Kamu tutup mata dulu dong. Hmm? Iya, tutup mata kamu. Sekarang kamu boleh buka mata. Aku tahu mungkin kamu kaget dengarnya. Tapi setelah beberapa waktu yang kita lewatin bersama, aku selalu merasa senang ketika deket kamu. Dan... Cinta tuh bisa datang secepat gila. Jujur aku sangat mencintai kamu nih. Tidak. 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 Terima kasih. Tidak. 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 Tempat. びada. Gua jadi ada masih bisna. Tapi kira-kira gua ngapain hal yang bener gak ya? Asalkan itu bisa buat gua bahagia. Aku kehilanganmu, namun aku salahkan diri. Semua surat peralimu, semuanya. Jauh dalam hatimu, aku tahu engkau ingin ada... Jauh dalam hatimu, aku tahu engkau ingin ada... Jauh dalam hatimu, aku tahu engkau ingin ada... Asalkan itu bisa buat lu bahagia. Lu, lu ngejauh dari gue atau gua emar pake batu? Lu, lu kenapa sih dari tadi gua perhatiin lu melamun aja? Ada apa sih? Si Nindi, perjadian sama Krishna. Hah? Serius lu? Mereka berdua perjadian? Terus, terus, terus... Kenapa lu? Dun! Hei, Dun, rumput mana? Gua ikut, Dun! Dun! Tunggu, cobok. Jadi gua pacar sendiri. Ini cewek-ceweknya gua pernah ngeliat dari mana, gini. Yaudah, kita singkat aigul gitu. Kenapa? Gila lu, jangan main sketsi-sketsi. Kita harus pemes angin. Ayo, aku lihat saat ini ya. Iya, udah aja. Enggak sama, suruh foto mereka ya. Kita butuhkan bukti. Yaudah sini, Sarah. Sarah, cepetan foto. Gue tungguin sini. Tunggu sini. Pokoknya, aku bakalan nikahin kamu secepatnya. Ya, tapi kapan? Ya. Kamu sabar dong. Iya. Pokoknya, aku selesaiin proyek aku ini dulu. Setelah itu, aku langsung nikahin kamu. Sama dong kalau kayak gitu. Yaudah deh, aku bilang aja sama papa buat cariin orang untuk gantiin posisinya kamu. Loh? Kok kamu gitu? Kamu gak percaya sama aku? Jik, nyerin aku ya. Cuma kamu yang aku sayang. Enggak ada yang lain. Pokoknya, cinta kita selamanya. Oh iya. Kita langsung pulang aja yuk. Satunya kamu ada janji sama temen kamu. Aku juga besok ada meeting pagi. Tapi kamu gak bohong kan mau nikahin aku. Papa aku tuh udah berharap banget kita tuh nikah. Tidak. 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 Jangan marah tapi ya. Tadi teh, pas gua mau foto, tiba-tiba handphone lu tuh lobet. Makanya gua gak jadi foto. Terus, fotonya gak dapet dong? Gak dapet. Nini! Nini tunggu, tunggu, tunggu. Lo harus denger penjelasan gua dulu. Penjelasan apa lagi sih? Lo tuh mau fitnah Krishna. Emang dia tuh punya salah apa sama lo? Nini tapi lo harus dengerin gua dulu. Beneran. Lo harus percaya sama gua. Si Krishna itu meseran-meseran sama cewek lain. Kalo gak percaya, tanyaan ada nih. Eh Den. Nini, lo harus percaya sama Midun. Itu beneran. Tuh. Yaudah kalo gitu mana buktinya? Buktinya... Gak ada kan? Lo kenapa sih? Sampai lo ngajak temen lo buat ngebohong? Dun, lo tuh bukan siapa-siapa gue. Lagian lo ngapain sih? Emang lo suka sama gue? Sampai lo harus fitnah si Krishna kayak gitu? Iya, gue suka sama lo nih. Gue cinta sama lo. Dan gue cemburu kalo misalnya lo pacaran sama si Krishna. Gue cuma gak mau lo sakit hati. Udah itu aja. Dun! Lo liat pembalasan gue. Gue mau beli air putih dulu. Biar hati lo makin adem makin tenang. Udah jangan galau-galau. Lo tungguin sini bentar ya. Bentar doang gue kesalahan tuh. Yaudah. Cepetan! Eh! Lo jangan nama Midun. Hah? Iya bang, emang kenapa bang? Bangun lo! Bangun lo! Abun 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 lo! Lepasin temen gue! Eh! Punya nyali juga lo ya? Ya punya lah. Lo kalo berani tuh jangan main keroyokan. Satu luan satu! Maju sini! Sini! Ntar gue pasang kuda-kuda dulu deh. Tolong! Tolong! Tolong rampok! Tolong! Tolong! Berani lo sama gue! Tolong! Ayo maju, maju! Sini maju! Apa bang? Gue berani banget sama lo! Eh! Abun! Gak apa-apa, gak apa-apa. Gimana? Lo gak liat muka gue bonyok kayak gini? Ya maaf, gue cuma beli air putih doang. Nih nih, minum buat lo. Udah bangun! Mereka itu siapa ya? Eh! Eh, eh, eh! Eh! Abah baru! Gue siapa? Gue temennya Midun. Gue cuma pengen bilang ke lo. Kalo Midun dipukulin tadi. Dan gue cuma pengen lo tau kalo Midun tuh tulus mencintai lo. Dia kena bilang sama gue, dia gak mau lo sampe sakit hati. Hati lo terluka. Kok lo malah diem sih? Udah deh terserah lo, lo mau percaya gue atau engga. Terserah lo, yang penting gue sebagai temenya Midun. Gue udah menyampaikan ini buat lo. Kok kamu baper gitu sih? Ngomongan supir kayak gitu aja kamu percaya. Ya aku takut lah Chris. Aku gak mau kamu mainin doang. Ninh, dalam satu hubungan itu dipenuhi kepercayaan, Ninh. Kalo kamu udah gak percaya sama aku, ini buat apa? Pokoknya, sekarang kita harus menatap hubungan kita ke depan kayak gimana. Aku yakin kok, pasti bakalan indah pada waktunya. Aku percaya sama aku ya. Kucok, bener-bener berhasil ngelakuin tugas kalian. Nah ini, apa buat kalian? Kucok, bener-bener berhasil. Krishna keterlaluan. Eh, kok malah lo balik lagi sih? Dindi! Gue harus cari bukti kalo Krishna tuh bener-bener punya cewek lain selain gue. 하기めin. Saat dong, bopin ya? Ya. Dihau, yi-huhu. Yang a aan? Ya. Eh, gua gak, gua gak, gua gak. Sini lu, cip! Gue mau ngomong sama lo. Kalo misalnya lo bener-bener cinta Nindi. Lo jangan mainin. Eh, lo tau apa soal hubungan gue sama Nindi? Lo cemburu. Engga, gue gak cemburu. Tapi gue tau kalo misalnya lo itu cuma mau mainin dia. Makanya gue ikut campur sama hubungan lo sekarang. Eh, lo tau dari mana? Jangan soal tau lo. Udah lo ngaku aja. Gue liat lo sering jalan sama cewek beberapa kali. Ya kan? Oh, jadi selama ini lo itu mata-matain previsi gue ya? Kalo lo ganggu previsi gue, gue bisa laporin lo ke polisi tau gak? Gue gak peduli. Gue tau. Lo udah suruh orang buat rebukin gue kan? Lo dengerin ya. Gue gak peduli apa yang terjadi sama gue. Tapi kalo misalnya terjadi apa-apa sama Nindi. Atau Nindi sakit hati, lo bakalan berurusan sama gue. Ingat. Suatu saat kebusukan lo bakalan kebongkar. Enggak. Lo mau pergi. Atau aku pergi saat pak? Lo emang bisanya itu cuma sewa orang. Kalo misalnya lo sendiri, itu bukan siapa-siapa. Lo inget kata-kata gue. Kalo lo sakitin Nindi, lo burusan sama gue. Aku pergi sekarang. Bagi lo. Jauh dalam hatimu aku tau engkau ingin ada orang yang... Fake gue tuh beneran. Gue nemu foto cewek lain di meja laci dia. Gue takut dimainin. Tapi gue takut kalo gue tuh curiganya cuma over. Masa iya deh setiap kayak gitu sama lo? Padahal ya. Kalo misalnya lo sama dia. Lo tuh bakal terjamin. Ya. Itu kan kalo lo berjodoh sama dia sih. Bu, Gigi. Serius dong. Jangan bercanda. Gue tuh bener-bener bingung. Gue harus percaya yang mana. Iya, iya. Oke, oke, oke. Sekarang tuh ya. Yang paling bener. Lo ikutin kata hati lo sih, Nini. Dan itu hal yang paling susah buat dilakuin. Iya sih. Gue juga tau. Tapi gimana lagi? Gigi. Ya masuk. Loh. Kamu, Nini. Katanya kamu sakit. Kok kamu masuk sih? Eh, kalo kamu sakit kamu tuh bisa izin dulu loh. Gak perlu maksain masuk kayak gini. Kamu duduk dulu. Ada apa, Nini? Emang ada yang mau kamu laporin? Engga. Aku cuma mau nanya sesuatu sama kamu. Hanya apa? Yang dilaci kamu tuh foto siapa ya? Foto. Foto siapa? Gak usah pura-pura deh. Aku kemarin ngeliat kok foto cewe di laci kamu. Foto yang mana, Nini? Nini. Tuh. Engga ada foto siapa kan? Tapi kemarin aku liat tuh ada. Enin. Mungkin kamu ngego kali. Ya nggak mungkin lah, aku nggak sendiri. Aku bingung deh sama kamu. Masih aja nggak percaya sama aku. Aku yakinnya pasti karena hasutan supir itu kan? Ya udah, mungkin aku sama paham. Komisi. Loh, itu kan cewek yang sama pacarnya sini, Indy. Mbak, mbak, mbak. Mbak, tunggu, mbak. Mbak, tunggu, mbak. Saya mau bicara sama mbak. Ini mas, ambil semuanya, tapi bebasin saya ya. Eh tunggu, tunggu, mbak. Jadi tutupin juga lah. Buka dulu, buka. Emang yang muka saya kelihatan kayak rampok apa, mbak? Kok main ngasih dompet sama HP aja langsung? Saya itu mau ngobrol sama mbak. Saya mau ngasih tau mbak sesuatu. Nih, saya balikin. Emangnya kamu siapa? Jadi gini ya, mbak. Mbak itu pernah jalan sama cowok yang... yang kerjanya itu bikin bangunan. Bener nggak? Krisna. Nah itu iya, bener. Krisna. Saya kesini mau bilang sama mbak, kalau mbak itu udah digombalin sama dia. Mbak udah diboongin sama dia. Maksudnya? Jadi gini ya mbak, saya itu kan punya pacar mbak. Maksud saya, saya punya temen. Nah sekarang dia itu lagi deket sama si cowok itu. Siapa? Wah, Krisna. Nah iya, lagi deket sama si Krisna itu. Nah... Mbak, saya nggak mau nanti ini bakalan jadi masalah besar. Saya kan nggak mau kalau misalnya nanti pacar saya itu... Maksud saya, temen saya itu sakit hati. Jadi... Dia itu kan sebenarnya jalan sama mbak, kan? Pacarnya mbak, kan? Krisna main cewek. Nah iya, itu dia. Eh mbak, 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 tunggu. Kok masuk ke dalam? Ya saya nggak percaya lah sama kamu. Terserah ya mbak ya, mbak mau percaya sama saya atau nggak. Saya cuma nggak mau nanti ini bakalan ada masalah nantinya. Kenapa saya harus percaya sama kamu? Oke. Kalau mbak nggak mau percaya sama saya, saya bisa buktiin besok sama mbak. Ayo, buktiin aja. Saya juga bakal buktiin kalau Krisnya cuma cintanya seorang. Silahkan, teman putri Nindi. Itu mau kemana? Kamu maunya kemana? Terserah. Kita makan dulu yuk. Yuk. Karmadi, ada beberapa yang sulit! Yukung, saya perlu situasi selamat menikmati beberapa yang secara dengan Nah ini kayaknya enak semua. Kamu mau makan apa? Apa aja. Tuh, nasi nugget sosis, ada nasi tempura udang. Mau apa aja? Atau mau kepesenin semua? Iya, boleh. Mbak, aku mau nasi ayam sambal mandor ke satu. Nasi ayam sambal mandor ke satu. Sama minurnya. Kamu minum apa? Air putih aja. Nyakin kamu yang lain? Iya, nggak apa-apa. Ini banyak loh, ada jus, ada lemon. Sudah, ada putih aja. Ah, oke. Oke, seperti ya Mbak. Terus, gimana? Kok kamu kayaknya nggak happy gitu? Tidak. Nah. Aku tuh terluka banget tau nggak? Hati aku tuh sakit. Aku sekarang bingung harus ngapain. Tapi aku harus balas dia sekarang juga. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Kalau misalnya mau ngebalas, tujuan pakai emosi tapi pakai strategi. Apa? Gini aja. Aku mau minta maaf ya sama kamu. Aku tuh kemarin cuma cemburu. Aku. Nggak apa-apa sayang. Kalau kamu cemburu itu kan tandanya kamu cinta sama aku. Ya abisnya aku cuma takut kamu tuh mainin aku doang. Kalau kamu tahu aku, aku tuh orangnya serius kalau saat berhubungan. Ya aku percaya kok sama kamu. Jelas dong, kamu harus berjaya sama aku. Nggak usah dengerin omongan sopir itu. Ya mungkin kemarin aku cuma kemakan sama omongannya si Midun. Boleh nggak? Buat nebus kesalahan aku, kita pergi ke tempatnya romantis. Ngapain? Ya aku mau ngabisin waktu sama kamu. Sekalian kita bisa nginjet janji di sana. Ya, kita pergi ke sana sekali ya. Pokoknya aku mau ngakuin sesuatu romantis sama kamu. Kamu kenapa sih? Kok jadi menendak romantis gini? Ya iyalah. Aku tuh masih bersalah banget sama kamu. Kemarin kan aku udah nggak percaya sama kamu. Makanya sekarang aku ngubutiin. Aku tuh cinta sama kamu. Emang nggak ada ya? Hari yang lebih indah daripada hari ini. Karena aku bisa berduaan sama kamu. Aku juga bisa tahu kalau kamu benar-benar cinta sama aku. Aku benar-benar cinta sama kamu, Chris. Aku juga sangat mencintai kamu, Nin. Jauh dalam hatimu aku tahu engkau ingin ada... Oh, jadi selama ini yang kamu bilang sama aku tuh bullshit. Hah? Cika? Kenapa? Lo kaget. Iya? Sorry ya, Chris. Tapi ternyata lo tuh cuma cowok loser. Lo pikir lo bisa mainin gue gitu aja? Iya. Mulai sekarang, kita udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Dan kamu balikin ya semua yang udah aku kasih. Mobil, kartu kredit, dan sebagainya. Aku juga bakal bilang ini semua sama papaku. Biar kamu tahu rasa. Cik-cikan ini. Aku bisa jelasin semua. Jelasin apa lagi sih, Chris? Udah ketahuan kan? Sekarang lo tuh cuma player. Aku bisa jelasin. Cukup deh. Dan lo mau tahu siapa yang rencanain ini semua? Tuh, orang yang gue percaya. Lo liat, kalo lo sendiri, lo itu bukan siapa-siapa. Dan gue udah bilang kan sama. Suatu hari nanti, Mindy bakalan tahu bahwa lo ini sebenarnya jahat. Cik, Cik, Cik. Cik, kamu dengerin aku dulu, Cik. Isin gue. Juuuun. Makasih ya. Iya. Gue juga ngelakuin ini karena gue cinta sama lo. Kenapa kau sengsara, benci ku melihatnya Wapak dia itu siapa bisa membuatmu maaf Sebenernya gue masih pengen lo ada di Bandung Ya gue juga maunya gitu, tapi kan gue harus kerja Dan pasti juga proyekan bermain anak ini kan di stop dulu Sampai ada ketua cabang yang baru Ya udah kalo gitu, sebelum lo balik ke Jakarta Mau ga lo jalan-jalan ke Leing Bandung sama gue Bisa menerai kami Ini lo ngomongnya apaan sih? Jangan ngomong-ngomong mata aja tuh Ingin ada orang yang selalu mencinta dan memelukmu setiap waktu Kalau dia tak mampu, pilih saja aku Cucu-cucu, cucu-cucu Cucu-cucu Cinta apa kau tak bahas Gue gak tau perasaan gue kayak gimana kalo misalnya lo udah pindah ke Jakarta Tapi kan kita masih bisa telepon-telepon ya Jakarta-Bandung gue deket kali Ya tapi gue kan pengen tetep lo disini Jauh dalam hatimu aku Mungkin setelah lo pergi Gue juga gak akan tinggal di tempat ini Terlalu banyak kenangan buat gue Daripada gue ingat lo terus Pindah pulcam Kok jadi melah gitu sih? Jangan gitu dong Ya siapa tau kalo gue udah gak ada disini Lo bisa dapet kelel yang lebih baik dan lebih cantik ya gak? Dari pertama kali gue udah ngeliat lo Gue gak bisa bohongin perasaan gue nih Mungkin emang ini jalannya Kita emang harus pisah Hatimu aku tau Engkau ingin ada orang yang selalu Kencinta dan membentukmu setiap waktu Kalau dia, kalau dia tak mempunyai Saja aku Aku tau Engkau ingin ada orang yang selalu Kau ingin ada orang yang selalu Kalau dia tak mempunyai Dun Ayo makan dulu Ntar lo sakit lagi Kau ingin ada orang yang selalu Pencinta dan membentukmu setiap waktu Kalau dia tak mempunyai Ya udah gue, gue taruh sini ya Ntar lo makan ya Cucu, cucu, cucu Cucu, cucu Pilih saja aku Terdiam diriku merenungkan Terdiam diriku merenungkan Semuanya selama ini Seangat aku inginkan Harus ku terima Semuanya selama ini Harus ku terima Semuanya selama kamu Tahukah kau yang ku rasakan Sejak ku pergi dariku Aku tak pernah ku tahu Tahu apa mu Tahu apa mu Gue juga ngelakuin ini Karena gue cinta sama lo Aku kehilanganmu Dari pertama kali gue udah ngeliat lo Gue gak bisa bohongin perasaan gue Mungkin emang ini jalannya Kita emang harus pisah Sekarang tuh ya Yang paling bener Ya lo ikutin kata hati lo sih Min Harap menjadi impian Kurus ku biarkan Semua ini Terjadi dan terjadi Harus ku berharap Dun gua sendiri ntar di kosan Nggak ada temen gue Lo jangan pergi dong Serius lo mau pergi Den lo jaga diri lo baik-baik ya Oke Dun Tapi kan gue sendiri Gue bakal kangen sama lo Mungkin aku harus katakan Aku kehilanganmu Tapi aku sadarin Semua sudah Nidhi Kau Kau bukannya keretanya berangkat jam 9 Kamu ketinggalan kereta Kamu ngapainnya disini Terus kamu tau alamat kosan aku dari siapa Dun Aku tuh gak mau kalo cintaku cuma tentang lewat Aku mau disini sama kamu Aku mau disini sama kamu Aku tak pernah ku tau Tak mau polong timpiku Mungkin aku harus katakan Aku terbiasa Aku serius Halo, gue gak pulang pulang nih, gue kira beneran si bos, jangan liat ke kamera Apa? Lo jangan liat-liat Woy, lupa, lagi keburan napsu Selamat menikmati